Inilah News Update pukul 7, Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BNPB Doni Munardo meninjau langsung penyemprotan cairan disinfektan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis Petang. Hal itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah preventif mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 agar tidak meluas hingga menelan korban jiwa. Salah satunya melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Kepala BNPB Doni Munardo mengatakan tidak hanya di Stasiun yang akan rutin dilakukan penyemprotan cairan disinfektan namun di sejumlah fasilitas umum lainnya seperti bandara, pelabuhan, masjid, dan lain-lain. Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah harus didukung oleh seluruh masyarakat terutama dalam lingkungan RT maupun RW hingga tingkat desa. Sehingga pencegahan terhadap penyebaran virus corona dapat dimulai dari lingkungan sendiri. Program ini sebenarnya sudah berjalan beberapa hari terakhir. Sejak Bapak Presiden menunggaskan sejumlah pejabat yang hadir pada hari selasa pagi yang lalu di Istana Bogor. Perintah beliau adalah mulai melakukan pembersihan di wilayah-wilayah yang menjadi tempat publik. Antara lain stasiun ketapi, bandara, pelabuhan, mal, termasuk juga tempat-tempat ibadah. Kita berharap RT, RW, pemerintah daerah, ya swasta, masing-masing mulai menjaga lingkungannya dengan apa? Menjaga kebersihan supaya tadi ruang publiknya aman. Tadi kita sudah laporkan juga kepada Bapak Presiden dan ini sesuai dengan instruksi bahwa kita sudah berjalan tetapi kita saja tidak cukup. Kita mengharapkan semua bersatu melakukan ini di kantornya masing-masing, di rumahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Karena percayalah kita bisa hadapi ini kalau kita bersama-sama.